Hey what's up guys, hari ini kita bakal ulas tuntas Attach Shotgun By the way guys, gue beli barang ini di Gunamzako Hobby Corner Jadi bagi kalian yang pengen beli barang-barang kayak beginian DX dan segalanya, kalian cek aja langsung Ada link di bawah guys ya, langsung aja, oke Hey what's up guys, semuanya welcome back Dan hari ini guys, gue bakal me-live you lagi Kalo review, dan di episode kali ini Gue bakal mereview weapon series lagi Kemarin gue udah sempet review yang ini guys ya Ini dia, ini namanya Atachika Libur Dan hari ini guys, akhirnya dirilis juga Temennya Atachika Libur ya Sama-sama weapon yang bisa dilipet-lipet juga Dan kali ini bukan pedang guys, melainkan sebuah pistol Yaitu apa guys, kita langsung aja liat 3, 2, 1 Ini dia guys ya Attach Shotgun Wow, keren banget guys Tapi bacanya bukan Atach sih guys, melainkan Atach Atach Shotgun Dan ini guys, ini keren banget Gokil abis Dan ini kita bisa liat guys, disini ada Zero One Dan disini ada Falcon disini Zero One bisa gunain juga ternyata ya Gue kira cuma Falcon doang Soalnya kemarin waktu di episode 5 guys Waktu Atach Shotgun ini pertama keluar Pertama ditunjukin Yang ngasih Atach Shotgun ini ke si Falcon itu adalah Si Yua guys ya Jadi kemungkinan besar ini adalah senjata dari AIMS ya guys Bukan senjata dari Hidden Intelligence Kita liat di samping kanannya Kita bisa liat Oh, gak ada apa-apa ya Lah Kok jadi Zero One yang megang ya Senjata ya Gue bingung guys Aneh ya Di atasnya Oke Nah Di belakang kita bisa liat ya guys ya Jadi ini ada Falcon Nah Ini baru bener Oke Si Falcon megang atas Shotgun Dan ini keliatan lebih besar guys ya Ini penipuan ya Ini size-nya itu kecil banget Sebenernya Sama kayak Atach Calibur Ini box artnya di atas Dan di belakangnya kita bisa liat guys Ada cara-cara untuk mainnya Dari koper kecil Kita bisa jadiin pistol kecil juga guys Kita juga bisa masukin Progreski Dan kita bisa Final Attack pake ini guys ya Di bawahnya seperti ini guys So, oke sekarang guys Langsung aja kita liat ke barangnya ya Dan guys Ini dia barangnya Dx Atach Shotgun Dan guys Seperti yang kita semua tau Dan kita semua sudah pahami Atach Shotgun ini Atau senjata ini Weapon Series ini Pertama kali muncul di episode 5 kemarin Digunakan oleh Kamer Rider Falcon Karena dia disuruh ngetes guys ya Dia disuruh ngetes kekuatan dari senjata ini Oleh Yuwa Dan ternyata ketika si Fuwa menggunakan senjata ini Dia tidak bisa mengendalikannya Karena dia memakai form Shooting Wolf Setelah itu Dia mencoba lagi dengan menggunakan form Pancing Gorilla Eh, Pancing Kong Sorry Dan dia bisa menggunakannya Karena Shotgun ini memiliki kekuatan yang sangat dasyat guys ya Firepowernya atau daya tempurnya sangat kuat Dan sangat besar sekali Menurut gue dari segi penampilan sih Udah oke banget guys Ini warna biru ya Warna biru muda gitu Gue suka banget Perpaduan warna biru dengan warna hitam ini guys ya Warna hitam khas koper-koperan gitu Bener-bener pas banget Apalagi ditambah dengan ini guys ya Sentuhan warna emas disini Ini adalah bagian moncong senjatanya guys Nanti kita bakal lihat sendiri ya Seperti apa Kalau misalnya kita udah jadikan ini pistol Karena ini sekarang bentuknya masih koper Kita masih belum bisa lihat Disini ada tombol guys ya Tombol ini biasa untuk membuka kopernya Nanti kita bakal buka Ini ada pegangannya dan ada triggernya guys Ada pelatuknya Ini pelatuknya jauh lebih gini guys ya Kayak pairnya tuh jauh lebih Ketat gitu loh Kayak lebih pakem gitu Daripada yang ini ya Daripada yang atas kalibur ya Kalau ini kan tuh Yang ini agak lebih keras gimana gitu ya Yang gue sayangin guys disini ya Handlenya makin kecil tuh guys Jadi gue makin susah megangnya Kalau yang atas kalibur kan dia ngepas tuh ya Tuh 4 jari bisa langsung masuk Kalau yang ini 4 jari Kayaknya agak terlalu dipaksakan guys Soalnya lubangnya itu lebih kecil ya Dan disini ada lubang untuk masukin progress key Di belakangnya seperti ini guys Ada tombol on offnya Atas shotgun ini membutuhkan 2 baterai A3 untuk nyala Disini ada tombol untuk merilis progress key guys Tuh Jadi kita tekan ke bawah Dan dia bakal melepaskan kuncian dari progress key yang dimasukin ke sini Atasnya seperti ini Bawahnya seperti ini Dan gue hampir lupa guys Di bawah sini ada pengokang Ini sama sekali gak ada eleknya Gak berpengaruh sama suara atau apapun Ini kayak cuma pajangan doang Ini ada pairnya Jadi kalau misalnya kita tarik Dia bakal balik lagi Tuh seperti itu Balik otomatis Dan oke guys sekarang kita lihat Perbandingannya dengan atas kalibur Hmm Lingkarannya lebih besar ini Dapada ini guys ya Dan seperti yang gue bilang tadi Handlenya lebih enak dipegang yang kalibur Ketimbang yang shotgun Ukurannya sih sama besar guys Seperti ini bila kita lihat dari sampingnya Dari belakangnya Dari atasnya Dari bawahnya Eh gak ini atas Ini bawah ya gitu loh By the way ini speakernya bentuknya seperti ini guys ya Ini lebih elegan Bentuknya daripada yang ini Agak barbar ya Berlombang-berlombang Gerigi-gerigi gitu guys Ah yaudah lah Intinya guys gue lebih suka Yang ini Gue lebih suka yang shotgun Jujur aja Ketimbang yang kalibur Tapi karena ini senjata Y01 Jadi ya mau gimana lagi guys Sekarang guys kita langsung aja nyalain Kopernya Kita pencet tombolnya disini Attach shotgun Sekarang kita pencet pelatuknya Attach case open to release the incredibly powerful shotgun Attach case open to release the incredibly powerful shotgun Buka untuk melepaskan shotgun yang sangat kuat Sekarang kita buka aja kita jadiin ini shotgun ya Karena emang namanya shotgun bukan koper Jadi kita harus jadiin ini shotgun Oke Pertama-tama guys kita pencet dulu tombolnya disini Sama seperti kalibur Kita pencet lalu kita tarik Shotgun rise Shotgun rise Dan kita putar bagian depannya guys Nah tuh Lumayan Kalau misalnya dia udah jadi shotgun Ya lumayan guys ya Shot size-nya Lumayan cukup keren Cukup panjang Tuh guys Ini gak ngaruh guys Ini cuma pajangan Cuma tempelan ini Oke guys sekarang kita langsung aja ke kaban shot guys ya Kita charge rise Kita charge rise Dan ini sumpah musiknya enak banget guys Tempanya enak banget Mantep Nge-DJ gitu ya Wuhu Kalau kita pencet ini Charge Charge Dan musik stempanya akan berhenti Sayang sekali Kaban shot Oke coba lagi Sekali lagi Siap-siap dugum Mau nembak orang Mesti dugum dulu Nembak Kita akan gunakan Progress key ya Langsung guys Kita hajar Dan by the way guys ya Standby soundnya berubah lagi Jadi makin keren gitu loh Kayak semacam Trippy-trippy musik gitu Shooting Kaban Buster Shooting Kaban Buster Wow Dan oke Untuk melepaskan progress key ini Kita tinggal pencet aja ini ke bawah Kita tekan ke bawah Dan Dia bakal lepas Kayak sekarang kita gak usah charge dulu Kita langsung aja masukin progress key-nya Dan dia bakal memulakan Standby sound yang sama guys ya Shooting Kaban Shot Dan apakah sekarang gue harus cobain dengan semua progress key Oh my god Ya kita masih punya 6 lagi guys Jadi kita agak cepet dikit ya Rising Kaban Buster Flying Kaban Buster Nah nih Auto balik Anjay Dan segera guys Flying Kaban Buster Flying Kaban Buster Flying Fall Charged Flying Fall Kaban Buster Buster Rasing Rasing Cita Dax Rasing Caban Buster Power Full Charge Punch Punching Kaban Buster Dan guys kita sampai ke yang terakhir guys ya Dan yang paling baru Baru ya kemarin gue review Flaming Tiger Progress Key Kalau kalian yang belum nonton reviewnya Kalian klik aja disini Flaming Kaban Buster Dan ya oke guys itu aja dari review kali ini Jangan lupa kasih like Kau kalian suka videonya Comment di bawah guys kira-kira Menurut kalian pistol ini itu Gimana guys ya Apakah worth it buat dibeli Dengan harga 600 ribu rupiah Atau tidak guys By the way ini di Jepang Itu harganya 400 ribu guys ya 450 ribu Ke bawah Atau sekitar segitu Gue gak tau Tapi yang jelas guys Menurut gue Yang ini jauh lebih keren Dan jauh lebih worth it Daripada Ini kalibur Yang ini walaupun panjangnya Kayak hampir sama gitu Tapi Tetep aja guys ya Tetep aja Gue lebih suka Yang pistol tentu aja guys Yang shotgun Dan gue yakin Mayoritas dari kalian Juga setuju dengan gue Jangan lupa klik subscribe Karena dengan subscribe Kalian gak bakal ketinggalan Kalau misalnya gue upload ya guys ya Dan jangan lupa share juga video ini Ke temen-temen kalian Yang suka Kamen Rider guys Oke Thank you guys Have a good day And stay awesome Thank you so much Bye bye Woo Woo